Harus satu tahun, hari ini di interminit Terus dia itu pengennya Kalau bisa cari majikan Kalau bisa ke Makkah Kalau nggak bisa pulang ke Indonesia nggak apa-apa Tapi katanya agentnya itu bayarnya mahal Harus pulang ke Indonesia Bayar apa yang mahal? Nggak tahu Anaknya suruh telepon saya Oh begitu Tapi kalau Mbaknya bisa bantu Ini masalahnya gini Ini kan jaga bobo Dituduh nyuri, tapi hari ini sebelum pergi Dia sudah suruh poking Ada polisi lah ngecek Terus ini sudah diantar ke agen Terbukti nggak dia majinya? Terus katanya Nggak ada Malah noticenya katanya neneknya nggak butuh Tapi intinya agentnya itu Nggak mau meroses yang baru Terus kalau mau minta tolong Mbak mungkin prosesnya bagaimana? Suruh telepon dulu saya Saya harus tahu story-nya dia Kayak gitu loh Bukan curah cari majikan Kayak gitu kan Masalahnya sekarang dia baru pertama kali di Hongkong Kayak gitu kan Saya harus tahu kronologi ceritanya itu bagaimana Kayak gitu Pelan-pelan ngurusi seperti ini tuh nggak boleh kerusak-kerusuk Masalahnya kan jangka panjang 2 tahun Kalau dapat majikan gitu kan Iya Siapa bisa ditelepon nggak saudaranya? Akon kren? Bentar-bentar Atau masih dia di agent? Kalau di agent kan masih sibuk Masih di agent mbak? Ini aja aku cuma SMS Nggak bisa telepon Oke Ya nanti kalau dia sudah settle Kalau memang mau diskusi Cerita dulu Kayak gitu Jadi kalau kita sudah nemu titik terangnya Apakah dalam bentuk bahasa mbaknya ini udah nyambung Untuk komunikasi kantonis Kayak gitu kan Nah otomatis pekerjaan di Hongkong ini kan Pertama yang paling penting itu adalah komunikasi Terus mbaknya ini kalau ibaratnya kan Orangnya bagaimana happy atau memang pendiam Atau bagaimana karakter-karakter itu kan juga Harus kita tahu dulu tau mbak Oh oh kayak gitu Iya Jadi nggak asal anger Untuk proses apalagi dia non kan Baru pertama kali ke Hongkong tau Iya Iya masih muda Umur 22 Nah makanya Kalau nggak siap mental ya seperti ini Makanya sekarang ini karena Mungkin gemblengannya PT enggak seperti jaman-jaman dulu Jaman-jaman dulu di PT sama sekarang Beda jauh makanya Sorondok PT kerasan Tahes di Hongkong Iya nggak Tahes kan Nah anak sekarang di PT Make up semuanya dibakar Itu komplain Makan nggak ada yang enak-enak Cuma ada yang enak-enak aja Komplen Kayak gitu kan Nah itu jaman now Kayak gitu loh Jadi mentalnya kan nggak Belum bisa Makan Nggak dikeplek Nah kalau aku ngomong itu ya Sedikit banyak Aku pasti agak sedikit tegas Terus paling tidak Tidak menyalahkan dia Tapi paling tidak aku harus Inilah Hongkong Jadi kita harus siap menghadapi segala sesuatu Kondisi rumah majikan Kayak gitu ya Kalau nggak siap ya jangan ke Hongkong Repot Nge-repot nih sopa sih Nge-repot nih sing proses Nge-repot nih majikan Nge-repot nih dulu re Kayak gitu loh Iya Saat kondisi di rumah majikan itu seperti apa Gitu loh Ya nggak Kalau majikan Masa bajak Jadi kita harus bener-bener Menata mental dia Menyiapkan untuk kerja lagi di Hongkong Kayak gitu Domisinya mana toh? Cungkuan O Cungkuan O Indonesia nya? Ponorogo Ponorogo Oke Kalau nanti dia proses nunggu visa tuh Paling tidak nggak bisa dia pulang di rumah Enak-enakan tuh nggak bisa Harus digembleng Iya Fisiknya tuh harus disiapkan Mental fisik kayak gitu Wess Kalau kita kerja nggak dibayar tuh Kayak apa Anduk PT Jadi kalau nyampe ke Hongkong itu Ben ngati-ngati Kayak gitu kan Jadi paling tidak Kayak suruh ke BLK Kayak gitu ya Jadi ke BLK itu kan Otomatis kerja nggak dibayar tuh Iya nggak? Iya Dulu dia juga di PT Ini di sini badannya habis mbak Masuk sini badannya gendut Sekarang tinggal 52 Anaknya tuh tinggi Alhamdulillah Karena ini kan pelit Alhamdulillah diet alami Semua itu tidak ada persoalan Masuk ke Hongkong harus siap resiko Pelit nggak? Pelit itu adalah Kondisi rumah majikan kita Yang penting kalau kita bisa komunikasi yang Baik dengan majikan Iya nggak? Terus yang kedua Kita bisa mengambil hati majikan Semuanya itu bisa diatasi Mana sih majikan Hongkong yang nggak pelit? Semua hampir masuk rumah majikan itu pasti pelit Kita kan Nah makanya Nggak bisa kita menyalahkan majikan Hongkong Yang harus kita siapkan Intropeksi diri Kita bisa nggak masuk ke rumah orang baru Apalagi beda negara Beda bahasa Beda kebiasaan Kayak gitu loh Nah nanti kalau seandainya dia mau Serius mau Kalau aku nanti pulang Tak suruh ke rumahkulah Tak coba dia Bagaimana dia bisa kerja apa nggak Orangnya bagaimana Pagi itu senyum apa nggak Menyapa apa nggak Kalau kita marah-marah itu Bagaimana menghadapinya Kayak gitu Ya nggak? Nah itu adalah ujian mental juga Persiapan kerja Nggak asal anggir-anggir Digendong-gendong Terus dapat gaji Didulang-dulang Terus dapat gaji Ya Itu mah palsu Kalau Hongkong harus seperti itu Iya Makanya aku nggak menyalahkan Majikan-majikan Bilangnya pelit Mbaknya kurus Kayak gitu Makanya aku harus tahu Mbaknya ini seperti apa Kok bisa sampai Dari badan gemuk Sampai ke kurus Oke lah Majikan Hongkong genyi Oke lah Majikan Hongkong cerewet Oke lah Majikan Hongkong kerja nonstop Makanya semua dikukus Apa? Terus semua dibatas Semua masakan itu Cuma dikukus Makan itu Jam setengah enam Udah makan malam Setelah itu nggak makan Terus Namanya orang Taya Pelit kayak gitu loh Terus disitu kan nggak ada gas Semuanya di steam Jadinya kan Anakku ini kaget Berarti kan harus umur panjang Berarti diajari Dan dia nggak siap Harusnya mintanya goreng-gorengan Kental seng bumbu santan Maunya kan seperti itu Mulutnya Jadi kalau kita masuk ke mulut Terbiasanya kayak gitu Jadinya kaget Badannya kaget Kalau sebenarnya dia nggak pernah komplain Cuma diem gitu aja Ini anaknya Baru belum bisa ngomong banget Ini anaknya sampean Anaknya mbakku Anaknya mbak E Kalau aku ngomong Nanti tak kasarin sampean Sakit hati apa nggak Ya nggak Kan dia yang denger Bukan aku yang denger Ngeluk 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 Takutnya gini lho mbak Untuk menghadapi kedepannya Sak repotan Dan kalau kita nolongin Kadang ngomongin Disini ada saudaranya Ada salah satu keluarganya Kayak gitu kan Kueki sopo kok nyeneni anakku Kueki sopo kok nyeneni bonoanku Kayak gitu kan Nah repotnya kan Aku lebih soro dari dia kok dulu Nah makanya Yang disebutkan itu Yang diomongkan yang soro-soronya Kayak gitu loh Jadi dia merasa Hal yang seperti itu Tidak sendiri Banyak Iya Gak apa-apa Nanti kalau dia sudah Longgar Suruh dia banyak Eksitifar Sabar Merimoh Kayak gitu ya Emang kenyataannya Seperti ini Buat pelajaran dan pengalaman Kalau dia udah Seatel Kayak gitu Posisinya udah tenang Suruh telepon saya Kalau pas sekarang di luar Suruh nemui saya Kayak gitu Mbak Eyal alamannya mana? Saya di Koswebe Nah Ini besok kan aku juga libur Dia juga libur Kalau aku kan Aku antar ke kantor Atau gimana? Saya di rumah Saya gak pernah ngantor Mbak Oke makanya Ketempatin Mbak Eyal Siap Datang aja ke rumah saya Nanti cerita banyak Kali lebar Kayak gitu kan Nah Biar enak Ceritanya seperti apa Kayak gitu Jadi kita dengarkan dulu Baru nanti kita Kasih masukan Kayak gitu Iya Yang penting dia Tapi alamatnya Mbak Emana? Nyampe Koswebe Exit C Nari Exit C Sampai nanti Dekatnya kan ada Baleno Kalau udah di depan Baleno Telepon Kayak gitu Biar nanti kita kasih tau Arah-arahnya Gitu ya Exit C Baleno Semangat selalu Matur Suwon Sangat Mudah-mudahan Adiknya ada jalan Ya Oke Suwon Yuk Makasih Yuk Bye 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 Oke teman-teman Ini Budi 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 Telpon Masih tau Kalau Pona aneh ya Anaknya dari kakaknya itu Sampai hongkong Umur 22 tahun Pertama kali Terus Kena mental Badanya yang dulunya gemuk Sekarang jadi Langzing Kayak gitu ya Karena makan yang dimakan itu adalah Kukus-kukusan Jadi semuanya serba kukus Tidak ada minyak Yang masuk ke dalam tubuh Akhirnya Langzing Kayak gitu Sebenarnya itu sangat bagus sekali Karena pola makan yang seperti itu adalah Pola makan yang sehat Pola makan yang biasanya kita konsumsi Goreng-gorengan Terus habis itu santan-santanan Sing Oh enak-enak Itu menimbulkan banyak penyakit Kenapa ya di hongkong itu Kok usianya Nenek-nenek itu Masih umusnya 60-70 Itu masih Jalannya bergas Kayak gitu ya Kadang-kadang ada yang Lari-lari di lapangan Victoria Kalau aku jalan itu Nah itu umurnya udah kakek-kakek Nenek-nenek itu Masih bisa untuk nari Kayak gitu kan Olahraga Kayak gitu Nah karena apa ya Dari pola makan juga Kayak gitu loh Jadi kenapa kita yang di Indonesia ya Umurnya 50-60 Iku wis Kena asam urat Kolesterol Diabet ya Karena tidak mengatur pola makan Kayak gitu loh Siang Pagi Malam Semua serba nasi Terus menunya apa Belindrang Tewel Kalau enggak itu Enak Detik Rendang Wis Pokoknya macem-macem lah Kayak gitu ya Itu sebenarnya Makanan-makanan yang kurang sehat Jadi siapapun teman-teman Khusus yang masih baru ya Harus membiasakan Kalau kita sudah di PT Atau kita nunggu visa di Indonesia Pastikan kita membiasakan Bagi sarapan telur Roti Terus kopi Wis Kalau enggak minum kopi Ya taruhlah energen Kayak gitu ya Mulai dari bangun pagi jam 5 Itu nanti kita makan siang Baru kita bisa masuk Nasi itu jam 12 Nasi atau mie Hidup sederhana Enggak usah yang mewewa Harus ada tempe, tahu, telur Sebarang-barang Kayak gitu ya Tapi sepokoknya ya Cuma nasi atau mie Sama telur Atau Nasi sama telur Terus kasih sambal Terus sama sayur sedikit Itu digodok Sayurnya Kayak gitu ya Terus Sampai makan Kayak gitu Dibiasakan seperti itu Terus nanti biasa Lagi sampai Nggak makan Lagi Malam Itu sampai Makan yang sedikit Kayak gitu ya Jadi kalau pas kita Makan itu Kadang sama majikan Kalau pas ketemu Ada steam fish Kita dapat bontotnya Atau kepalanya Siap menemukan Atau enggak Kayak gitu lah ya Ini adalah Majikan hongkong Jadi toleransinya Kita gak usah komplain Harus siap Menerima Kehidupan Majikan Yang pada Kenyataannya Biasanya Makanya seperti itu Dikukus Daling Dikukus Enak toh Coba kamu Bikin makanan Dikukus Oke itu ada Kukus rica-rica Terong dikukus Wena daling Kabel bawang Tapi Semuanya Bisa dinikmati Teman-teman Karena apa Karena dia masih baru Belum bisa komunikasi yang baik dan benar dengan majikan Makanya disini sebenarnya kita tuh harus benar-benar bisa untuk komunikasi yang baik dan benar sama majikan Supaya apa Di saat kita mengalami kendala-kendala yang masalah transisi adaptasi seperti ini Biar tidak kesulitan Kayak gitu ya Ngepeati aja wis Majikan kok ngini Majikan kok jahat Majikan kok pelit Lah-lah Terus biyeh Kalau kita pengen finish Kayak gitu loh Pasti abot Kerja ikhlas Insya Allah Berkah Kayak gitu ya Kalau kita kerjanya Grundel Insya Allah Pasti gak akan nyampe Ke finish kontrak Kayak gitu loh Ya Wis pokoknya teman-teman Yang ingin berjuang di Hongkong Pikir dua kali Kalau udah Niat ingsun Mantep mantep Wis Bismillah Harus Finish Setiap masalah Pasti ada solusi Jalan keluarnya Kayak gitu ya Oke Semoga sudah mendengarkan Dan see you in the next video Bye Bye